Akad nikah itu biasanya jam sembilan atau jam sepuluh. Minta izin, ngomong bayi-bayi nih. Pak, bu minta rustunya nanti jam sembilan surya nikah. Mau ke Jogja juga ya? Maksudnya baru pertama kali ya, naik bus malam. Kenapa emang ya? Tegang banget. Jam sepuluh nanti itu saya akan menikah. Hei, kamu padahal tau persis kan? Ibu sama bapak gak bakal setuju. Asti, kamu ke Jogja mau nikah juga? Aku jadi Pak Grayu. Kamu jadi pagar bagus juga. Aku pengantin prianya. Tapi kenapa bisa kebetulan kayak begini ya? Bukan kebetulan. Kesalahan. Kenapa kamu gak bilang kamu datang kesini mau nikah? Ketika aku ketemu kamu, aku sadar bahwa aku telah salah memilih calon istri. Gila kamu ya. Belum nikah aja kamu udah selingguh. Lu ninggalin cewek yang udah mapan, yang udah siap nikah. Buat ceweknya gak jelas. Lu udah ciuman di bis. Tapi lu lupa minta nomernya. Rumahnya juga gak lu tanya, lu gak tau. Lu mau nyari susah lu, main sama bini orang. Sendiri aja. Berdua. Masetan. Mana mungkin aku melupakan janjiku padamu, karena kamu calon ibu dari anak-anakku. Tau dari mana lo tempat tinggal gue disini? Aku tuh yakin bahwa kamu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan, dan dikirimkan oleh malaikat ke bumi ini, hanya untuk menjadi tulang rusuk aku dan aku menjadi tulang punggung kamu. Pasti itu sudah seperti tulang punggung keluarga kami. Kalau membawa perempuan itu harus yang gena. Mesti gak ngerti yang namanya bibit, bebek, bobot. Mari calon istri kau perempuan murahan. Gimana rasanya ditinggalin sama orang yang paling kita sayangin? Ya sedih lah kah. Lu tuh cuma mau ngetes lu, lu tuh sebenernya mau perjuangin dia apa enggak? Ternyata dia beneran punya suami gimana? Selamat datang Bapak Surya. Selamat datang Bapak Asti. Tempatnya bagus banget ya, keren loh makasih.